bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman dengan saya Dedan Supriyatno di channel Tumikar tutorial miniatur kereta api dan Rail King Oke teman-teman di video kali ini saya akan mencoba membuat miniatur jembatan kereta api Rail King full rangka samping dan atas seperti apa proses pembuatannya silahkan disimak videonya sampai habis saya Dedan Supriyata Selamat menyaksikan video tutorial kali ini bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dulu ya Oke teman-teman langsung saja kemarin sudah buat jembatan rangka tanpa atap sekarang mau bikin lagi seperti ini dan bahan panjangnya juga sama tapi sekarang akan kita tutup atau ada rangka atapnya yang perlu disiapkan adalah alasnya untuk pemasangan rail dan jembatan nanti ini bahan paralon yang sudah dikatakan di ratakannya bisa dipanaskan pakai setrika bisa dipanaskan pakai kompor pakai nomor lah ya pokok rumah supaya rata kemudian siapkan untuk realnya ini lebarnya sekitar lima milimeter atau setengah senti dibuat dua sepasang kan untuk real ya ini untuk realnya dan ini sekitar satu senti untuk rangka pinggirannya kiri dan kanan dua juga karena kiri dan kanan ini panjangnya enggak tuh nih berapa dua keramik kurang 50 sentian kayaknya mah dan lebarnya sepanjang enam senti ini khusus untuk krialking ya kemudian siapkan tulang-tulang untuk rangkanya ini sekitar 60 biji mah ya suganya tapi itu apa berapa biji yang kepakai teman-teman yang nggak bisa menghitungnya atau nggak bisa memperkirakan buat lebih banyak weh pokoknya ketika pemasangan tinggal pasang-pasang daripada kurak harus motong-motong lagi kan ya kemudian lem korea ini untuk memasang tiap bagian-bagian atau komponen-komponen rangka jembatannya ini untuk menyesuaikan lebar real yang terakhir keretanya untuk mencoba setelah pemasangan real dan ini kereta real kingnya untuk mencoba ketika realnya sudah dipasang kita lanjut pemberian garis atau pola untuk panjang realnya kurang lebih prosesnya sama teman-teman seperti pembuatan jembatan rangka di video sebelumnya setelah itu kita buat pola sesuaikan dengan lebar realnya kalau sudah tarik garis kenapa ditarik garis tujuannya ketika pemasangan real untuk mara rinyon gitu kalau sudah dibuat garis kita tinggal pasang kalau sudah dipasang real tinggal dihaluskan hasil jadinya seperti ini setelah ditempel atau di lem oke teman-teman ini setelah dipasang realnya selanjutnya jika real sudah dipasang lakukan uji coba menggunakan gerbong sudah pas atau belum atau khawatirnya terlalu renggang dan tidak lancar oke sudah lancar selanjutnya ini harus dirapihkan dan diratakan supaya mulus karena kalau dilakukan perapihannya nanti terakhir akan sedikit sulit karena ini akan dibuat lebih tertutup dari ini teman-teman jadi akan sulit untuk menghaluskan realnya jika ini sudah ditutup makanya untuk yang ini karena jembatan tertutup ini harus dilakukan harus diratakan dulu rumahnya bahasanya harus diratakan dulu serialnya karena kan masih masih ngeblum-ngeblum ini bergelombang ada yang naik ada yang turun ada yang naik jadi ini harus diratakan dulu baru dilakukan penempelan rangka-rangka pinggirannya dan atasnya kita langsung ke step selanjutnya di hamplas diratakan dan nanti kita lihat hasil setelah dihaluskan atau dirapihkan a few moments later Oke teman-teman ini udah dihaluskan udah diamplas sudah rata teman-teman bisa meratakan dengan alat apa aja yang teman-teman punya atau teman-teman miliki kita akan coba dulu sebelum pemasangan eh mana gimana kata pemasangan rangka kita coba dulu sip sip sudah lancar tinggal pemasangan rangka two hours later lanjut pemasangan titik nah ini untuk pilar rangka jembatan saya buat jarak sepanjang 4 cm temen-temen tinggal sesuaikan pengen lebih rapet atau lebih renggang kalau saya pakai ukuran 4 cm karena pinggiran itu harus kokoh saya buat yang eh saya buat akan saya pasang yang satu senti pinggirannya nanti untuk rangkanya pakai yang ini kalau yang itu jaraknya sekitar 5 cm kalau yang ini 4 cm lanjut pemasangannya a few moments later sisi sebelah kiri sudah terpasang eh untuk dirapihkan atau barangkali ada yang miring-miring menyon-menyon dikit makanya tinggal yang pasti tugasnya adalah pasang sebelah kiri dan sebelah kanan dulu nanti untuk eh bagian atap atau rangka atasnya belakangan hasil jadinya nanti akan jadi seperti ini dong jadi untuk yang atas ini nanti belakangan jadi fokus ke pinggir kiri dan pinggir kanan terlebih dahulu oke kita langsung pemasangan rangka sebelah kanan langsung atas apa kanan dulu kanan dulu ya nanti atasnya akan diupdate lagi setelah pemasangan rangka yang sebelah kanan two hours later oke teman-teman jembatan sudah jadi ini pinggirannya ini bagian atas kalau teman-teman memiliki kreativitas yang tinggi ini mungkin akan lebih rapi lagi dan ini asal jadi sih menurut saya dan ini bagian dalamnya untuk yang memiliki miniatur murah meriah menurut saya ya ini recommended ya tinggal beli lem korea dan mencari pipa pralon yang bekas ini jembatan rangka atas dan samping kita coba oke teman-teman sudah cukup mulus eh tinggal dirapikan dan tinggal diberi warna supaya lebih cantik lagi dan supaya lebih hidup lagi terima kasih teman-teman itu tutorial di video kali ini tentang pembuatan jembatan rangka full atas dan samping Oke teman-teman saya akhiri video tutorial kali ini bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like share comment dan subscribe sampai jumpa pada video tutorial berikutnya saya Ridin Supriyatna dari channel Tumikark wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih